Serangan mendadak dan pemandangan matahari terbenam membuat ribuan dewa dan raja panik. Tidak ada yang berjaga-jaga. Pasukan aliansi iblis akan tiba-tiba menyerang. Itu yang teratas, dan ini bukan serangan frontal. Ribuan dewa ini telah bersiap berperang di sini selama sebulan. Mereka sudah lama siap menyerang bahkan mati di medan perang. Mereka tidak takut dengan serbuan tentara, juga tidak takut bertempur sampai mati. Tapi mereka takut pada kekuatan yang tidak diketahui, cara serangan yang tidak diketahui. Untuk sementara waktu, orang-orang panik dan bingung. Di area puluhan ribu mil, langit dan bumi dipenuhi debu dan badai ringan, dan menjadi kekacauan. Lebih dari tiga ribu dewa dan pangeran yang masih hidup semuanya berteriak dan mengaum panik dan berlarian dalam kekacauan. Hanya di bagian tengah candi yang relatif terawat baik, masih terdapat beberapa tembok, dan istana bawah tanah yang terfragmentasi. Lebih dari dua puluh dewa yang sedang mendiskusikan masalah ini merespons tepat waktu dan bergandengan tangan untuk membacakan mantra untuk menjaga susunan teleportasi di istana bawah tanah. Tidak masalah jika istananya dihancurkan. Tidak apa-apa jika ratusan dewa dibunuh dalam hitungan detik. Selama susunan teleportasi di istana bawah tanah dipertahankan, mereka dapat mundur ke sekitar gunung Tianhe dan mencari perlindungan Gua Suanji. Pasukan Liga Wanyau akan datang, cepat temui musuh. Bagaimanapun, sebentar. Kamu pimpin para perwira dan prajurit untuk menghadapi musuh. Aku akan memulai susunan teleportasi sekarang. Kami telah kehilangan kesempatan pertama. Kami tidak akan memenangkan pertempuran ini. Kami hanya bisa menunda sebentar dan kemudian mundur ke gunung Tianhe. Bagaimana pasukan Liga Wanyau bisa menyerang tiga hari sebelumnya? Sampaikan beritanya. Untuk melindungi susunan teleportasi di istana bawah tanah dan menahan dampak jam dewa, raja-raja yang kuat ini terluka ringan atau parah. Tapi mereka terluka parah. Semua penguasa di satu sisi. Bahkan dalam situasi kacau ini, mereka dapat tetap tenang dan bereaksi dengan cepat dan benar. Segera, ada 20 dewa yang bergegas keluar terlepas dari cedera mereka dan mengumpulkan banyak dewa untuk menghadapi musuh. Kami punya beberapa raja, kita punya para dewa. Tapi saat ini, hal tak terduga terjadi lagi. Jam dewa kegelapan, yang tingginya ribuan kaki, telah diperbesar ribuan kali. Suwa. Jam dewa menjadi sangat besar, menutupi area seluas 30 ribu mil. Keruntuhan, termasuk lebih dari 3 ribu dewa dan lebih dari 20 dewa, ditekan oleh jam primitif kekacauan. Sebenarnya, ini adalah strategi Jitian Singh sejak awal. Dia memikirkan suatu masalah sejak lama. Pagoda 9 hari 10 jua ajaib dan mudah digunakan, tetapi merupakan artefak asli Jike. Dia bisa meminjam untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa mengandalkannya sepanjang waktu. Dia pasti memiliki artefak yang kuat. Setelah mendapatkan jam primitif yang kacau, dia mencoba memperbaikinya. Sebulan yang lalu, dia akhirnya menyempurnakan dan mengendalikan semuanya, dan kemudian memutuskan untuk menyerang Suan Ji Dong Tian. Ini adalah lonceng ilahi, serangan yang ditakdirkan tidak cukup kuat, tetapi kemampuan pertahanan dan penindasannya adalah yang terbaik. Selama dia mau, Seng Zong tidak hanya akan menekan 30 ribu mil, tetapi juga memblokade 300 ribu mil, yang juga mudah. Ruang yang disegel oleh jam dewa diisolasi dari dunia luar, dan dialah penguasanya. Ham, ham. Di bawah kendalinya, jam dewa memancarkan cahaya kemasan, melepaskan tekanan tak berujung, dan menekan lebih dari 3 ribu raja dewa. Kepanikan itu berlari, penuh kepanikan para dewa, tiba-tiba seperti lumpur, sulit untuk bergerak, efektivitas tempurnya cepat melemah. Pada saat ini, Ji Tian Xing mengeluarkan perintah untuk menyerang. Ao Ji Ning, lebih dari selusin dewa yang kuat, dan lebih dari 2 ribu dewa telah bermeditasi dan bernapas di dunia lonceng dewa. Ini hanya 6 jam, banyak orang menggunakan keterampilan mereka dan mengatur nafas mereka selama seminggu. Tiba-tiba, suara Ji Tian Xing terdengar di dunia lonceng Tuhan dan menyebar ke seluruh penjuru. Semua siap bertarung. Lebih dari 2 ribu dewa dari 6 tim datang ke tempat mereka masing-masing. Merasakan segera. Tanpa ragu-ragu, mereka segera menyelesaikan budidaya, dan semua mengeluarkan senjata sihir dan mengumpulkan kekuatan sihir mereka ke kondisi puncak. Pada saat berikutnya, sebuah lorong luar angkasa besar muncul di atas 4 tim pelopor. Ji perintah Tian Xing juga dibunyikan lagi. Raja 10.000 Li, bawa timmu ke barat daya, dan bunuh semua musuh dengan seluruh kekuatanmu. Ao Jin Xing, targetmu adalah Tenggara. Sue Tian Wang, tujuanmu adalah berada di selatan. Empat pesanan secara bergantian dikirim ke 4 tim pelopor. Setelah menerima perintah tersebut, keempat tim segera melewati lorong luar angkasa dan meninggalkan dunia jam dewa. Sua-sua. Saat berikutnya, 2.000 orang dari 4 tim muncul di 4 arah medan perang. Dan ketika publik melihat situasi di depan mereka, mereka semua tercengang dan terkejut. Saya melihat gelap di area seluas 30.000 mil, dikelilingi oleh penghalang jam dewa gelap. Jelas sekali bahwa area ini diselimuti oleh jam dewa. Langit dan bumi penuh dengan debu dan cahaya, di mana-mana terlihat kepanikan, keputusasaan, musuh yang lemah. Meski jumlah musuhnya banyak, ada lebih dari 3.400. Namun mereka berada di puncaknya, namun musuh dilanda kepanikan, kalah dan lemah. Apakah ada ketegangan dalam perang ini? Mengingat hal ini, 2.000 Raja Dewa dan 12 Raja Dewa semuanya menunjukkan kekaguman dan kekaguman yang besar terhadap pemimpinnya. Banyak dewa yang masih linglung. Raja para Dewa dan Ao Jin Ning sadar dan segera memerintahkan penyerangan. Oleh karena itu, keempat tim mengeluarkan seruan seru dan bergegas ke medan perang dengan cara yang mematikan. Membunuh. Pergi. Bunuh semua musuh. Penuhi harapan sekutu modern kita. Saat berikutnya, 2.000 serigala seperti Dewa Jun, dengan ceroboh diluncurkan untuk membunuh. Langit dan bumi kembali menyinari cahaya dan bayangan ajaib yang tak ada habisnya, meledak mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga. Di bawah penindasan jam primitif yang kacau, musuh-musuh yang ketakutan itu bahkan tidak dapat mengerahkan setengah dari efektivitas tempur mereka. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Ini adalah pembantaian sepihak. Setiap saat, ada banyak ahli Raja Dewa terbunuh, atau terjatuh dalam genangan darah, atau abu. Medan pertempuran penuh dengan darah dan suara pembunuhan sangat mengejutkan. Dalam seratus hari, musuh akan terbunuh, meninggalkan baju besinya dan melarikan diri dalam keputusasaan. Pada saat ini, dua tim koordinasi di dunia Senzong muncul di sudut medan perang melalui jalur luar angkasa. Tugas mereka sangat sederhana, hanya membunuh mereka yang pingsan dan melarikan diri. Meskipun, medan perang telah diselimuti oleh Jam Ilahi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun Jitiansing memiliki permintaan agar pertempuran tersebut harus diakhiri dalam waktu sesingkat mungkin. Oleh karena itu, untuk membunuh para jenderal yang kalah tersebut, kita perlu berpacu dengan waktu dan tidak bermalas-malasan. Setengah jam kemudian, lebih dari tiga ribu dewa di sisi Gua Suanji di bantai. Hanya seribu dewa yang terluka, dipimpin oleh lebih dari selusin dewa, mundur ke tengah medan perang dekat kuil. Mereka ingin mundur ke dekat gunung Tianhe melalui susunan teleportasi istana bawah tanah. Tapi ada beberapa geraman putus asa yang keluar dari istana bawah tanah, yang membuat semua orang putus asa. Susunan transmisi tiba-tiba tidak berfungsi. 3762 Susunan transmisi istana bawah tanah cukup rumit. Butuh setengah seperempat jam bagi beberapa dewa untuk bergandengan tangan merapal mantra. Ketika saluran ruang angkasa putih yang menyala-nyala muncul, orang-orang melihat harapan untuk bertahan hidup, dan mereka semua bersemangat dan bersemangat. Namun, ketika mereka membawa banyak dewa ke saluran luar angkasa, mereka menemukan bahwa susunan teleportasi tidak merespon sama sekali. Beberapa raja dewa sangat cemas, dan mereka dengan cepat memeriksa kelainan susunan dewa transmisi. Setelah memeriksa, mereka menemukan bahwa susunan teleportasi normal, tetapi ruang 30 ribu li diblokir. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan transmisi susunan dewa, ia tidak dapat menembus kekuatan pemblokiran yang tidak terlihat. Oleh karena itu, susunan teleportasi tidak valid. Hal ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ribuan dewa dan lebih dari selusin diantaranya telah menjadi kura-kura di dalam toples. Untuk sesaat, kami semua putus asa, dan kabut kematian menyelimuti mereka. Sesaat kemudian, kedua dewa itu menjadi yang pertama tenang. Keduanya melihat sekeliling, melihat ribuan dewa yang terluka, serta lebih dari selusin dewa yang terluka, dan berseru dengan nada sedih dan marah. Hadirin sekalian, tempat ini telah disegel oleh musuh yang kuat. Susunan teleportasi kita telah gagal. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Karena kita terjebak di sini, kita tidak sabar untuk mati. Bahkan jika kita ditakdirkan mati dalam perang, kita harus berusaha sekuat tenaga dan mati bersama musuh yang kuat. Kita harus percaya bahwa Suan Ji Dong Tian tidak akan pernah memperlakukan orang yang setia dengan tidak adil. Bahkan jika kita mati di sini, kita juga akan mendapatkan kehormatan dan rasa hormat. Guru kita, anggota keluarga, kerabat dan teman akan diperlakukan dan dihibur oleh Suan Ji Dong Tian. Tidak ada keraguan bahwa perkataan kedua dewa tinggi ini ada di hati orang-orang. Seperti yang kita semua tahu, kita pasti mati hari ini. Karena kedua belah pihak sudah mati, mati itu pasti berharga. Hasilnya, ribuan raja dewa dan lebih dari selusin raja dewa mengubah keputus asaan dan pesimisme mereka serta menghidupkan kembali semangat juang mereka. Semuanya mengaum, melambaikan senjata ajaib mereka. Mereka sangat ingin membunuh, dan melancarkan pertarungan sengit dengan anggota aliansi Wanyao yang telah terbunuh. Sekali lagi, kedua belah pihak terlibat pertarungan sengit, dan suaranya tidak ada habisnya. Mereka terkejut melihat Jenderal Suan Ji Dong Tian yang kalah tidak roboh dan menyerah, tetapi menginspirasi rasa perang yang lebih kuat. Ao Ji Nying, tiga raja surga dan dua belas dewa mau tidak mau berbicara. Aneh kalau sebelumnya, orang-orang itu, seperti anjing yang kehilangan keluarganya, tidak punya semangat juang dan mudah dikalahkan oleh kita. Kini mereka berada dalam situasi putus asa, namun mereka melawan dengan semangat tinggi. Ini adalah perjuangan terakhir dari binatang yang terperangkap, pertarungan terakhir. Kamu harus hati-hati. Orang-orang ini bertekad untuk mati. Jangan melihat ke arah mereka. Di bawah komando Ao Ji Nying dan Wan Li Sen Wang, empat tim garda depan mendekati istana bawah tanah di tengah medan perang dari berbagai arah. Menghadapi ribuan dewa dan pangeran, mereka bertempur dengan mantap, tidak terburu-buru dan tidak terburu-buru. Bahkan pada saat yang tepat, masa akan mundur sementara untuk menghindari korban jiwa yang besar. Bagaimanapun, hasil perang ini akan hancur. Liga Wan Yau akan menang, namun masih belum diketahui berapa banyak orang yang akan terbunuh. Misi dewa Wan Li Raja dan Ao Ji Nying adalah membiarkan anggota aliansi mengurangi korban sebanyak mungkin, dan membuat kemenangan perang ini indah. Taktik seperti itu benar-benar efektif, biarkan para dewa dan raja yang misterius dan misterius itu, bagaimana bertarung dengan berani, aliansi iblis selalu begitu dalam dilema. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu raja dewa misterius terbunuh di tempat. Lebih dari selusin dewa di Suan Ji dan Dong Tian segera mengetahui taktik Wan Li Shen Wang dan Ao Ji Nying. Mereka sangat marah dan geram. Khususnya, dua dewa tingkat tinggi secara pribadi mempersembahkan dewa mereka sendiri, dan menggunakan keterampilan unik mereka untuk membunuh di bagian bawah kotak untuk membunuh semua iblis. Kemegahan keilahian, yang menutupi langit dari matahari, dengan kekuatan menghancurkan segalanya, akan jatuh di antara kerumunan. Dengan aliansi para dewa Wan Yiao, mustahil untuk menahan pemboman dan pembunuhan dua dewa superior. Soalnya, akan ada puluhan ratusan dewa dan pangeran yang akan diledakan menjadi sampah di tempat. Raja 10.000 Li dan Ao Jin Ying semuanya meraung, dan mereka segera ingin melawan. Tapi saat itu, suara dingin dan agung tiba-tiba terdengar di medan perang. Hewan jahat, cari kematian. Dengan suara minuman dingin ini, seekor naga muda berjubah putih turun dari langit bersama seorang gadis bernama Tianhu. Saat melihat kedua pria ini, Raja para dewa dan Ao Jin Ying segera memutuskan untuk melepaskan gagasan penyelamatan dan terus berurusan dengan dewa menengah dan bawah. Dengan lambayan tangannya yang besar, pemuda berjubah putih itu memancarkan sejumlah besar cahaya kemasan dan berubah menjadi ratusan juta pedang emas. Wanita Tianhu juga mengayunkan cambuk ungu dan emas, menari di bawah 10 juta cahaya bulan. Bang, bang, bang. Dengan ledakan suara gemetar bumi, serangan dua dewa atas diselesaikan oleh Ji Tian Xing dan Hu Xinyu di tempat. Cahaya dan bayangan ajaib di seluruh langit dikalahkan dan diubah menjadi pecahan cahaya ilahi tak berujung yang tersebar di medan perang. Kedua dewa atas melihat Ji Tian Xing dan bulan hati rubah, dan merasakan nafas mereka yang kuat dan tidak dapat diprediksi, dan dipenuhi dengan ketakutan. Keduanya kehilangan semangat juang dan mundur ke kejauhan. Siapa? Dua orang itu. Kenapa begitu kuat? Liga. Apakah pemuda berkebangsaan naga berjubah putih itu adalah langit naga yang legendaris? Sudah berakhir, tetua Liga Wanyau bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani, dan surga naga bahkan lebih kuat. Kedua raja itu mundur dan berkomunikasi. Meskipun, mereka berdua pernah bersikap benar terhadap jenderal yang kalah sebelumnya, seolah-olah mereka akan mati dengan murah hati. Namun nyatanya, bagi level orang kuat mereka, hidup sangatlah penting, tidak ada orang yang mau menyerah begitu saja. Sekalipun melarikan diri itu memalukan, mereka tidak peduli. Keduanya menunjukkan rahasia tembus pandang dan melarikan diri ke pinggir medan perang. Meskipun medan perang telah diblokir oleh jam hitam besar, mereka tetap ingin mencobanya. Namun, begitu mereka melarikan diri ke tepi medan perang, tiga ribu mil jauhnya dari penghalang gelap senzong, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan mereka. Suwa! Dalam kilatan cahaya putih, sosok Jitiansing tiba-tiba muncul, memegang pedang penguburan dan menusuk wajahnya. Salah satu dari mereka tidak dapat melarikan diri. Seluruh tubuhnya diblokir dan kekuatan sihirnya ditekan. Dia tidak bisa menolaknya. Hanya suara, embusan, tumpul yang terdengar, dan pedang surga terkubur di dahi Raja Dewa, dan ujung pedang terlihat dari belakang kepalanya. Pedang penguburan tidak hanya menembus pikirannya, tetapi juga mengalahkan keilahiannya, membunuhnya di tempat. Tubuhnya menjadi kaku, mata dan pupilnya menjadi kendur, dan vitalitas seluruh tubuhnya dengan cepat menghilang. Raja Dewa Superior lainnya menyaksikan rekannya terbunuh dalam hitungan detik di tempat. Dia sangat ketakutan dan patah hati. 3.763 Di Raja Dewa Superior yang penuh ketakutan, terpana, bulan hati rubah telah tiba. Dia diam-diam muncul di belakang Raja Dewa, mengayunkan cambuk ungu dan emas dengan seluruh kekuatannya, dan menusuk bagian belakang kepala pria itu seperti tombak. Raja Tuhan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia sadar akan krisis ini, tapi dia tidak melihat ke belakang. Dia melepaskan diri dari belenggu ruang dan bergerak seratus kaki ke kiri. Klik. Ruang di sekelilingnya rusak, dan dia bergerak di tempat, melewati cambuk ungu dan emas dan menghindari serangan fatal. Namun, untuk melepaskan diri dari penindasan luar angkasa, dia juga membayar mahal. Begitu dia berdiri teguh, dia membuka mulutnya dan menyemburkan aliran panah darah, dan wajahnya menjadi pucat. Meski begitu, dia bisa menghindari serangan Fox Heart Moon, atau membiarkan Jitian Sing dan Fox Heart Moon saling memandang dengan tampilan baru. Namun, betapapun mengesankannya, akhir hidupnya telah hancur. Wah! Tanpa menunggu pria itu sadar kembali, Jitian Sing muncul di belakangnya. Pedang gelap penguburan surga diam-diam menembus kepalanya dan keluar dari dahinya. Tiba-tiba, dia ketakutan. Tubuhnya membeku di tempatnya, di matanya, nyawanya lenyap dengan cepat. Pedang penguburan menghancurkan lautan pengetahuannya, mengalahkan keilahiannya, dan langsung membunuhnya. Dengan cara ini, dia mengikuti jejak teman-temannya dan jatuh di tempat. Jitian Sing menggoyangkan pergelangan tangannya dan mengambil kembali pedang penguburan itu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lebih dari 10 keping fragment keilahian. Dia menggunakan tangan kirinya untuk memainkan cahaya kemasan, mengambil cincin luar angkasa orang ini, lalu berbalik. Melihat bahwa ia sangat ahli dalam rangkaian gerakan ini, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, Huxinyu melihat kemegahan dan kekaguman yang luar biasa. Itu masih merupakan cara terampil Sao Su, satu pukulan akan mengenai. Melihat Jitian Sing berbalik untuk terbang ke medan perang, bulan hati rubah segera menindak lanjutinya, dan dengan tulus memuji sebuah kalimat. Jitian Sing tidak menjawab, tapi diam-diam menyingkirkan potongan dan cincin luar angkasa dari dua dewa atas. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke tengah medan perang, tepat di atas istana bawah tanah. Meski begitu, pertarungan di lapangan akan segera berakhir. Sebagian besar tentara Suan Jidong Tian yang kalah terbunuh. Masih ada lebih dari 300 raja dewa yang tersisa, dan 9 raja kuat masih bertarung di sudut. Namun Jitian Sing memperkirakan bahwa raja para dewa dan Ao Jining serta yang lainnya akan bertarung dengan mantap, dan diperkirakan akan membutuhkan 100 waktu yang menarik untuk mengakhirinya. Oleh karena itu, dia dan rubah hati bulan bersama-sama, menampilkan semua jenis keterampilan sihir, dengan cepat membunuh raja dewa menengah dan bawah. 9 dewa terbunuh, dan bidak dewa serta cincin luar angkasa mereka diambil secara diam-diam oleh Jitian Sing. Di bawah pengepungan banyak raja yang kuat, lebih dari 300 dewa yang masih hidup di bantai sebelum mereka dapat bertahan hidup 10 kali lipat. Dengan cara ini, perang segera berakhir. 4.000 dewa dan lebih dari 20 dewa dan raja yang ditempatkan di bantai semuanya terbunuh. Ada penindasan jam primitif yang kacau di sini, tidak hanya tidak ada yang bisa melarikan diri, bahkan pesan pun tidak dapat dikirim. Artinya, bantai tersebut dengan cepat dihancurkan oleh Jitian Sing dan masih dalam keadaan rahasia. Diperlukan waktu sekitar setengah hari atau satu hari sebelum Jenderal Gua Suan Ji tidak dapat dihubungi untuk menemukan kelainan tersebut. Setelah perang, Jitian Sing berdiri di langit yang tinggi, diam-diam mengamati medan perang di bawah. Dia mengeluarkan sepotong slip diok komunikasi, memasukkan informasi ke dalamnya, memanipulasi jam asli kekacauan untuk membuka celah, dan mengirimkan slip diok itu keluar. Pesan ini untuk pelindung Dharma. Tadi malam dini hari, tentara yang dipimpin oleh pelindung Dharma tiba di benteng yang dijadwalkan. Sekarang beberapa jam telah berlalu, Jitian Sing yakin bahwa mereka telah berhasil menerima tentara di benteng, dan harus siap. Oleh karena itu, perintahnya kepada pelindung Dharma kiri dan kanan adalah memimpin para prajurit untuk segera menyerang. Dua benteng Gua Suan Ji yang dekat dengan mereka berada di timur laut wilayah Sensing. Tidak peduli benteng mana yang dipimpin oleh penjaga Dharma kiri dan kanan untuk menyerang, mereka dapat mencapai efek yang tidak terduga. Meskipun demikian, informasi Jitian Sing di Yujian relatif sederhana. Namun, ia yakin bahwa ia mampu mengendalikan proteksionisme Dharma dan pasti akan mengatur segalanya dengan baik, agar tidak mengecewakannya. Pada saat yang sama, Wanli Sen Wang dan Ao Ji Nying, dipimpin oleh lebih dari dua ribu dewa dan raja, sedang membersihkan medan perang dan mengumpulkan barang rampasan. Hu Xinyu, dengan dua tim pendukung, sedang mencari di sekitar medan perang untuk melihat apakah ada ikan yang lolos dari jaring. Jitian Sing menunggu dengan sabar selama setengah jam sebelum semua ini selesai. Lebih dari dua ribu dewa dan pangeran diatur dalam enam tim untuk bersiaga di medan perang. Meski banyak orang yang terluka, wajah mereka berlumuran darah dan terlihat sangat malu. Tapi semua perwira dan prajurit bersemangat tinggi dan wajah mereka penuh kegembiraan dan kebanggaan. Orang-orang memandang Jitian Sing di langit, mata mereka penuh dengan kekaguman dan pemujaan. Setelah perang ini, semua orang dengan tegas mengingat gaya penjabat pemimpin. Jika bukan karena kekuatan dan sarana yang kuat dari penjabat pemimpin, bagaimana mereka bisa menang dengan begitu mudah dan indah. Jitian Sing menyemangati orang-orang dengan beberapa patah kata, lalu mengucapkan mantra untuk memanipulasi kekacauan jam aslinya, mengirim enam tim ke dunia lonceng dewa, membiarkan mereka mengatur nafas dan memulihkan diri. Di langit, hanya ada sepuluh dewa, Ao Jinying, Hu Xinyu, dan tiga raja surgawi. Sepuluh jenderal ini semuanya memandang Jitian Sing dengan tatapan kagum. Jitian Sing tampak tenang dan berkata, laporkan dulu korbannya. Ao Jinying dan raja sepuluh ribu li membungku pada saat yang sama, lalu mulai melapor. Saya ingin memberitahu Anda bahwa kami telah memusnahkan semua pasukan musuh dalam pertempuran ini, sekitar 4.060 orang, termasuk 26 orang kuat. Salah satu raja dewa, tak satu pun dari mereka selamat atau lolos. Tuan kecil, kerugian kita dalam pertempuran ini sangat kecil. Dua raja dewa dan lebih dari 260 raja dewa terbunuh, dan lebih dari 800 raja dewa terluka. Dibandingkan dengan hasil yang telah kami capai, perang ini adalah kemenangan total, kemenangannya sangat indah. Setelah mendengarkan laporan mereka, Jitian Sing menganggup puas dan berkata, kami telah bekerja keras dalam pertempuran ini. Nanti, kami akan membahas pahala dan imbalannya. Tolong panggil kembali dunia untuk memulihkan diri dan memulihkan, dan instruksikan para prajurit untuk memulihkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Karena, suatu hari nanti, kita masih memiliki pertempuran berdarah. Kita tidak bisa menganggap entengnya. Ao Jinying dan Aslusin Dewa dan raja lainnya segera mengerti maksudnya. Setelah perang, dia tidak hanya menolak membiarkan para prajurit beristirahat, tetapi juga menghancurkan benteng lainnya. Ini sangat percaya diri. Namun, setelah kemenangan besar hari ini, orang-orang sangat kagum dan dikagumi oleh Jitian Sing, dan tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Karena kita semua punya keputusan, mereka yakin akan segalanya. Sua. Jitian Sing membuka saluran luar angkasa dari jam primitif yang kacau, dan lebih dari Selusin Dewa melewati saluran tersebut dan kembali ke dunia jam ilahi untuk memulihkan dan menyembuhkan. Hanya Jitian Sing dan Hu Xinyu yang tersisa di langit. Kali ini, sumber seluruh bulan bertanya, jika seluruh bulan menang, seluruh daratan akan terkejut. Pada saat itu, moral liga akan mencapai puncaknya, sementara prestise Suan Jidong Tian akan jatuh ke bawah. 3.764 Kata-kata Fox Hartmon belum selesai, tetapi Jitian Sing memahami maksudnya dan langsung melambaikan tangannya untuk menyangkal. Jika Anda ingin meningkatkan reputasi dan gengsi liga, Anda dapat melakukannya kapan saja. Anda tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Alasan mengapa saya memblokir tempat ini, sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri atau membiarkan orang menyampaikan berita adalah merahasiakannya. Hanya dengan cara ini kita dapat menghancurkan benteng berikutnya dengan kecepatan tercepat. Saat kita memasuki gua misterius, kita akan memberitahu dunia bahwa kita telah menghancurkan empat benteng dengan menggunakan guntur, yang juga dapat meningkatkan moral dan prestise. Mendengar ini, permukaan bulan hati rubah menunjukkan warna yang kejam, dan dengan cepat membungkuk dan memberi hormat, berkata, itu adalah kecerobohan bawahanku. Saya akan mematuhi instruksi tuan kecil. Jitian Sing tidak banyak bicara, tetapi melambaikan kembali jam primitif besar yang kacau itu. Suwa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jam primitif kacau yang lingkarnya 30 ribu mil itu menyusut. Tingginya lebih dari satu kaki. Jitian Sing dan bulan hati rubah memasuki jam dewa, mengendalikan jam dewa terbang ke langit, dengan cepat menjauh. Jam dewa berlari kencang di langit yang tinggi, dan seperti sebelumnya, menyusut menjadi seukuran biji wijen, perjalanan instan ribuan mil. Jitian Sing dan Hu Xinyu tinggal di ruang tengah jam sensong. Jitian Sing duduk di tengah pelat susunan dan mengultivasi pikirannya dengan mata tertutup. Hu Xinyu, seperti sebelumnya, duduk di belakangnya, diam-diam menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya. Hanya lima jam setelah jam tersisa, reruntuhan 30 ribu mil menarik perhatian para dewa di dekatnya. Tidak jauh dari reruntuhan, ada sebuah kota kabupaten, di mana terdapat beberapa penguasa kerajaan ilahi. Larut malam itu, salah satu penguasa raja dewa pergi bekerja dan kebetulan melewati reruntuhan. Meski jaraknya 20 ribu mil, dewa masih merasakan ada aura kekerasan dan kuat di sekitarnya. Dalam hati yang tidak percaya, raja dewa dengan hati-hati mencari di dekatnya. Tak lama kemudian, dia melihat reruntuhan yang besar dan mencolok di antara pegunungan. Semangat menghancurkan langit dan bumi memancar dari reruntuhan. Raja dewa dengan berani mendekati reruntuhan dengan hati-hati dan melihat sekeliling reruntuhan. Meskipun medan perang telah dibersihkan oleh lebih dari 2 ribu dewa, tidak ada artefak dan sisa-sisa raja dewa. Namun tanahnya hancur, dan jejak-jejak mengejutkan terlihat di mana-mana. Raja dewa sangat ketakutan. Setelah diperiksa dengan cermat, dia memutuskan bahwa telah terjadi perang yang mengguncang bumi di sini, dan itu belum lama ini. Dalam hatinya, raja dewa tidak peduli apa yang harus dilakukan. Dia bergegas kembali ke daerah dan melaporkan berita tersebut kepada sang putri. Sang putri adalah raja dewa yang unggul, di bawah komando master domain bintang dewa, dan juga merupakan subjek sasuanji dongtian. Meskipun dia tidak mengetahuinya, banyak dewa dan raja gua suanji membangun benteng di pegunungan liar di luar daerah tersebut. Dengan kekuatan dan statusnya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui cerita di dalamnya. Namun dia sangat sadar bahwa sesuatu yang mengguncang bumi pasti telah terjadi. Dia juga mengingat ketegangan dan rumor baru-baru ini di Tiongkok Daratan. Dia langsung berpikir bahwa itu pasti ada hubungannya dengan perang antara Liga Wanyao dan suanji dongtian. Oleh karena itu, sang putri secara pribadi pergi ke tempat kejadian untuk memeriksa situasinya, dan kemudian melaporkan berita tersebut kepada penguasa domain bintang dewa. Suanji dongtian terletak di tengah-tengah domain sensing, dan penguasa alam sensing secara alami adalah menteri setia pertama Suanji dongtian. Dan posisinya serta kekuasaannya nyata. Ketika dia mengetahui bahwa benteng telah berubah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun yang terlihat, dia langsung ketakutan hingga mengeluarkan keringat dingin, dan seluruh orang menjadi ketakutan. Dia tahu betul bahwa ada 4.000 dewa di benteng itu, dan ada lebih dari 20 dewa yang kuat. Itulah para ahli dan orang kuat dari seluruh wilayah di utara. Itu adalah kekuatan tempur yang kuat di bawah komando Suanji dongtian, dan pasukan garda depan yang menyerang Liga Wanyao di masa depan. Dan kini, tanpa tanda dan angin apapun, benteng itu diam-diam dihancurkan. Seberapa burukkah ini? Master domain bintang dewa terbangun dari kepanikan dan keterkejutannya, reaksi pertama adalah melaporkan masalah tersebut kepada komandan Suanji dongtian. Jadi, ketika Raja Naga dan Qin Yue mengetahuinya, itu tujuh jam setelah kejadian. Kedua pelatih tersebut telah melakukan penyembuhan di gua misterius tersebut, sehingga mereka tidak muncul dengan mudah. Hanya sedikit orang yang tahu betapa mereka terluka. Para jenderal dan tentara Suanji dongtian hanya merasa bahwa mereka dapat memiliki ketenangan pikiran jika mereka memiliki Zan Long Wang dan Qin Yue yang bertanggung jawab. Tapi tidak ada yang tahu bahwa ketika Zan Long Wang dan Qin Yue mendapat berita itu, mereka berdua pucat dan ketakutan. Penghancuran sebuah benteng dan pembantaian 4.000 dewa saja tidak cukup membuat mereka tercengang, apalagi ketakutan. Yang benar-benar membuat mereka takut adalah hal itu terjadi begitu tiba-tiba. Tidak ada tanda, tidak ada petunjuk, tidak ada angin. Terjadi secara diam-diam, seluruh benteng terbunuh, tidak ada yang hidup. Selain itu, tidak ada yang bisa mengirimkan peringatan dan meminta bantuan. Ini mengerikan. Di ruang kerja yang terang-benderang, Raja Zan Panjang dan Qin Yue saling memandang dan melihat keringat dingin di dahi mereka. Bagaimana mungkin? Apakah beritanya salah? Tidak peduli seberapa kuat orang-orang dari aliansi iblis, mereka tidak dapat tiba secepat itu. Mereka masih menghancurkan benteng dalam waktu sesingkat itu. Berita itu dilaporkan oleh Master Domain God Star, jadi itu tidak boleh salah. Tapi saya tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya. Empat ribu dewa dan dua puluh raja. Semuanya terbunuh, dan tidak ada satupun yang lolos. Bahkan jika mereka tidak dapat melarikan diri, tidak bisakah mereka mengirimkan pesan bantuan. Terlebih lagi, empat benteng telah membangun susunan dewa teleportasi. Dalam keadaan darurat, mereka dapat mundur ke gunung Tianhe. Mengapa orang-orang di benteng itu tidak mundur tepat waktu tanpa menggunakan susunan teleportasi? Aku tidak bisa memikirkannya. Sungguh tidak masuk akal. Kedua, manajer itu menganalisis dan berdiskusi, dan semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa tidak enak. Bahkan, mereka tidak dapat membayangkan siapa yang dapat memiliki cara yang begitu mengejutkan. Pada saat berikutnya, keduanya saling memandang ke arah pada saat yang sama, dan berkata dengan suara rendah, apakah Raja Dewa Luo yang melakukannya sendiri. Menurut pendapat mereka, hanya Raja Dewa Puncak dan artefak tingkat raja yang dapat menciptakan keajaiban ini. Dengan mengingat hal ini, dua suasana hati orang-orang semakin bingung. Sudah berakhir, Raja Dewa Luo tiba-tiba diam-diam kembali ke Liga Wanyao dan memimpin serangan secara langsung. Jika kita tidak kembali di bawah mahkota Kaisar Naga, kita akan benar-benar hancur. Ini bukan waktunya membicarakannya. Sejak Raja Luo menghancurkan benteng kerajaan Giyok Putih, dia kemungkinan besar akan pergi ke benteng lain sekarang. Ya, Dewa Raja Luo menghancurkan benteng itu secara diam-diam. Tidak ada berita yang terungkap. Dia pasti ingin terus menyerang secara diam-diam. Sekarang kirim pesan ke benteng Kekaisaran Suan Feng, Menyadari. Masalah ini, mereka segera mengeluarkan Slip Giyok melingkar dan mengirimkan perintah kepada para Dewa dan Raja yang menjaga benteng Kekaisaran Suan Feng. Namun, yang tidak disangka Zan Long Wang dan Qin Yue adalah Jitian Xing telah tiba di benteng Kekaisaran Suan Feng. 3765 Kekaisaran Suan Feng Terdapat hutan perawan yang luas di Barat Daya, terdapat banyak puncak dan medan yang berbahaya. Ini adalah surga para monster dan binatang buas. Ada banyak binatang buas yang kuat dan ganas di kerajaan para Dewa dan Raja, yang membuat masyarakat awam dan Dewa Biasa tidak berani mendekatinya. Oleh karena itu, beberapa kabupaten dan kota di dekat hutan primitif tidak mengetahui bahwa terdapat banyak ahli dan orang kuat. Mereka menetap di sini dalam sebulan dan membangun benteng rahasia di kedalaman hutan primitif. Benteng ini berada di antara pegunungan, dengan lebih dari 100 istana dan rumah besar tersebar di lebih dari selusin puncak, dilindungi oleh ribuan li. Arrai Dewa Langit dan bumi tingkat tinggi tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi juga efek tak terlihat, menutupi semua bangunan dalam arrai. Dari luar, Anda hanya bisa melihat banyak gunung dan hutan, namun tidak bisa melihat bangunan istana dan sosok manusia. Situasi benteng ini pada dasarnya sama dengan Kekaisaran Giyok Putih. Mereka semua dilindungi oleh susunan dewa pertahanan. Susunan dewa transmisi dibangun jauh di dalam istana, mengarah ke sekitar Gunung Tianhe. Jika ada perbedaan, jumlah Master Senjun dan orang kuat Senwang yang menjaga tempat ini lebih banyak daripada jumlah kerajaan Bayu. Jumlah Raja Dewa mencapai lebih dari 4.800, dan jumlah Raja Dewa juga mencapai 30. Kekuatan sekuat itu pasti akan menjadi aliran deras yang tak terbendung ketika menyerang Liga Wanyao di masa depan. Meskipun demikian, para pemimpin Senwang yang menjaga tempat ini belum menerima berita dan tren Liga Wanyao. Tapi semua orang waspada dan waspada. Begitu situasi abnormal ditemukan di dekat benteng, penjaga patroli dan penjaga rahasia akan segera melaporkan situasi tersebut. 30 Dewa Kuat juga sedang menunggu masalah, dan mereka bisa memimpin pasukan keluar kapan saja. Namun, saat ini, titik hitam seukuran biji wijen muncul di udara di atas benteng. Titik hitam ini secara alami merupakan jam primitif yang kacau. Ia menyembunyikan jejak dan nafasnya, dan bahkan jika Dewa tertinggi lewat, ia tidak dapat dideteksi. Oleh karena itu, ia digantung di udara di atas benteng tanpa ada yang menyadarinya. Ji Tian Xing duduk di ruang rahasia pusat jam Senzong, diam-diam menggunakan metode rahasia murid Dewa, melewati susunan pertahanan tak kasat mata, dan memeriksa situasi di benteng. Dengan pengalaman sebelumnya, dia kini paham dengan masalah ini. Setengah jam kemudian, dia mengetahui situasi di kubu tersebut, termasuk jumlah orang kuat dan tata letak pertahanan. Selanjutnya, saatnya melakukan hal yang sama lagi. Jam primitif kacau seukuran wijen tiba-tiba membesar ratusan juta kali lipat dan berubah menjadi jam raksasa yang menutupi langit sejauh ribuan mil. Itu meledak menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan dan jatuh dari langit. Pada saat itu, banyak Dewa dan Raja di benteng menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaikan matahari kemasan, jatuh dari langit, langsung menuju benteng. Semuanya tercengang, terpana dan kosong. Bahkan jika sejumlah kecil hati Raja Dewa teguh dan teguh, dia segera kembali kepada Tuhan, dan dengan cepat mengeluarkan raungan marah dan cemas, menyerukan semua orang untuk bergandengan tangan untuk melawan. Tapi sudah terlambat. Boom! Suara gemuruh sembilan hari tiba-tiba meledak di antara langit dan bumi, mengguncang langit. Di bawah pemboman penuh jam primitif yang kacau, susunan Dewa Langit dan Bumi, yang bulatnya ribuan mil, hanya menempel pada satu tarikan napas dan hancur berkeping-keping. Kekuatan tumbukan yang mengerikan, membawa pecahan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, memercik ke segala arah. Semua bangunan istana di benteng hancur dalam sekejap. Dalam sepuluh ribu mil, ratusan puncak dihancurkan dengan tanah. Langit dan bumi, dipenuhi dengan debu dan cahaya tak berujung, berada dalam kekacauan. Seluruh benteng berada dalam kekacauan, dan lebih dari sembilan ratus Dewa Malang terbunuh ditempat oleh jam primitif kekacauan. Lebih dari seribu orang terluka parah tetapi selamat. Tapi ini adalah hanyalah awal dari bencana. Saat banyak Dewa mengaum dan menyerukan orang-orang untuk berkumpul dan bersatu untuk melawan serangan musuh, jam asli kekacauan menjadi dua kali lipat dan tertutupi. Ham! Akibatnya, dunia ditutupi oleh kekacauan primitif jam, dan ruangnya tertutup rapat. Pembagian kerja di antara 30 Dewa sangat jelas. Kebanyakan dari mereka melambaikan senjata ajaib mereka dan memanggil para Dewa yang panik untuk melawan. Meski begitu, mereka belum menemukan keberadaan musuh, hanya melihat jam hitam besar ditekan. Namun hal ini tidak menghalangi mereka untuk segera berkumpul menjadi lebih dari 20 tim untuk bergandengan tangan melawan penindasan lonceng Dewa. Selain itu, ada dua Raja Dewa yang menyadari serangan musuh yang kuat, segera mengeluarkan Slip Giok melingkar dan melaporkan berita tersebut ke Suan Ji Dong Tian. Namun, ketika mereka mengirim pesan ke Slip Giok, mereka menemukan bahwa Slip Giok tidak dapat dikirim sama sekali. Ruang ini sepenuhnya dipenjara oleh jam Tuhan, pesan mereka tidak dapat dikirim, dan komunikasi dari luar tidak dapat masuk. Dengan kata lain, mereka terisolasi dari dunia luar. Tiba-tiba, kepanikan, kecemasan dan kekhawatiran memenuhi pikiran kedua Dewa tersebut. Setelah mencoba beberapa kali, mereka tetap tidak bisa mengirimkan pesan, sehingga harus menyerah untuk sementara. Mereka dengan cepat memanggil beberapa Dewa, bersama-sama ke kedalaman reruntuhan, untuk bergandengan tangan membuka susunan Dewa Transmisi di Istana Bawah Tanah. Kekuatan musuh melampaui ekspektasi dan imajinasi mereka. Untuk rencana hari ini, mereka hanya bisa berharap bahwa susunan Dewa Transmisi dapat membawa mereka melarikan diri ke sini dan kembali ke Gunung Tianhe. Maka kedua puluh dua Raja di Istana membuka delapan Dewa. Sua, Sua, Sua. Jam primitif yang kacau membuka empat saluran luar angkasa. Empat tim yang dipimpin oleh Ao Jinying dan Wanli Shenwang meninggalkan dunia Senzong dan datang ke medan perang. Berdasarkan perintah Jitian Singh, mereka memasuki medan perang dari empat arah dan membunuh musuh dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun, dua puluh dua Raja Dewa memimpin lebih dari tiga ribu Dewa dan Raja untuk melawan. Namun, mereka ditekan oleh kekuatan jam primitif kekacauan, tindakan mereka sulit, dan efektivitas tempur mereka sangat melemah. Semangat dari kedua belah pihak berbeda, dan efektivitas tempur mereka juga berbeda. Oleh karena itu, meskipun jumlah aliansi wanyau kecil, efektivitas tempurnya lebih kuat, dan segera berada di atas angin. Kemudian, Jitian Singh dan Huq Sinyu juga bergabung dalam pertempuran. Dua orang kuat teratas melintasi medan perang, bola bali untuk membunuh, dan terus-menerus menuai nyawa Raja satu demi satu. Dewa menengah dan bawah bukanlah musuh mereka sama sekali. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah dari 22 dewa adalah terbunuh, dan hanya sembilan orang yang masih berjuang untuk mendukung mereka. Selain itu, Jitian Singh, Hu Sinyu, Ao Ji Nying dan Wanli Shen Wang juga menggunakan kahlian unik mereka untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menyerbu ke dalam barisan pertempuran musuh. Setiap gerakan pembunuhan keterampilan unik terus berlanjut, puluhan atau ratusan dewa dibunuh oleh pemboman, dan kemudian menghilang. Perang berlangsung setengah seperempat jam sebelum berakhir. Lebih dari 3.000 dewa terbunuh, dan sebagian besar dari mereka dibunuh. Lebih dari 800 dewa yang masih hidup melarikan diri ke istana bawah tanah untuk melarikan diri melalui susunan teleportasi. Namun, ketika mereka masuk ke istana bawah tanah, mereka menemukan bahwa susunan teleportasi juga gagal. Selanjutnya, pasukan Liga Wanyau mengepung dan memulai pembantaian terakhir. 3.766 Setengah jam kemudian, medan perang yang diselimuti oleh jam primitif yang kacau telah menjadi reruntuhan. Dalam radius 20.000 li, semua gunung dan sungai telah lenyap, hanya menyisakan daratan pasir kuning yang hancur. Perang telah usai dan bentengnya hancur total. Raja Dewawan Li, Ao Ji Nying, dan Hu Xinyu memimpin para prajurit untuk membersihkan medan perang. Ji Tian Xing berdiri sendirian di langit yang tinggi, diam-diam memperhatikan bagian bawah. 30 dewa yang ditempatkan di sini semuanya terbunuh, dan potongan keilahian serta cincin luar angkasa mereka juga jatuh ke tangan Ji Tian Xing. Rampasan perang yang dia butuhkan hanyalah ini. Adapun rampasan lebih dari 4.000 raja dewa yang terbunuh, dia tidak melihat atau tertarik pada mereka. Semuanya diserahkan kepada petugas dan prajurit. Oleh karena itu, membersihkan medan perang setelah setiap perang adalah momen paling menyenangkan bagi para perwira dan prajurit. Bahkan jika mereka terluka parah dan sangat lemah, mereka tetap bersemangat. Mereka tidak lagi takut berperang, tetapi berharap untuk berperang. Ini jelas merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan semangat. Satu jam lagi berlalu. Di bawah kepemimpinan lebih dari selusin dewa, para prajurit membersihkan medan perang. Semua barang rampasan telah dikumpulkan dan dibagikan kepada banyak dewa dan pangeran oleh para jenderal. Sisa-sisa musuh di medan perang juga dibakar habis. Setelah semua ini, semua perwira dan prajurit kembali ke enam tim, dan dipanggil kembali ke dunia senzong oleh Ji Tianxing dan pergi untuk memulihkan diri. Hanya Wanli Senwang, Ao Ji Nying, dan Hu Xinyu yang tetap tinggal mengikuti Ji Tianxing. Tugas kita telah selesai, mari kita lihat dua pelindung Dharma. Saat dia berbicara, Ji Tianxing menyingkirkan jam primitif yang kacau itu. Sua. Jam dewa, yang berdiameter 20 ribu li, menyusut tajam, dan segera pulih hingga setinggi lebih dari satu kaki dan digantung di depan Ji Tianxing. Hu Xinyu membungkukkan tangannya dan berkata, sebelumnya, Tuan Kecil mengirim perintah kepada dua pelindung Dharma, memerintahkan mereka untuk memimpin pasukan untuk menyerang sebuah benteng. Sudah delapan jam untuk menghitung waktunya. Haruskah mereka menyelesaikan tugasnya? Mengangguk setuju dan berkata, saya akan mengirim pesan kepada dua pelindung Dharma dan menanyakan situasinya. Setelah itu, dia mengirimkan dua pesan kepada pelindung Dharma kiri dan kanan. Ji Tianxing dan yang lainnya berdiri di langit dan menunggu dengan sabar. Setelah seratus waktu istirahat, Ao Jinnyi menerima pesan dari pelindung Dharma kiri dan kanan. Setelah membaca isi slip giyok, dia melapor kepada Ji Tianxing, saya ingin memberitahu Anda, Tuan Muda, kedua pelindung Dharma telah memimpin pasukan besar ke bulan Maret dan menyerang sebuah benteng. Seperti yang Anda harapkan, keduanya pelindung Dharma bertindak hati-hati dan menyerang secara tiba-tiba. Pertempuran ini pasti menang. Namun, perlawanan pihak lain sangat ulet, dan mereka masih bertarung. Namun pertempuran telah berakhir. Saya yakin ini akan berakhir dalam waktu dekat. Pada saat itu, kedua pelindung Dharma akan memberimu laporan perang yang terperinci. Setelah mendengarkan laporan Ao Jinnyi, Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka memimpin, tetapi mereka masih bertahan begitu lama. Waktu dan tidak mengakhiri pertempuran. Tampaknya perlawanan di benteng itu sangat kuat. Bahkan kedua pelindung Dharma tidak memiliki artefak terbaik di tangan mereka, sehingga sulit untuk menghentikan satu sama lain untuk meminta bantuan dan melarikan diri. Hu Xinyu, Ao Jinnying, dan Wanli Senwang semuanya mengangguk setuju. Raja 10.000 Li menunjukkan senyum masam dan berkata, meskipun kedua pelindung Dharma itu berkekuatan tinggi, pertempuran ini akan dimenangkan. Namun, sangat mustahil bagi mereka untuk memusnahkan semua musuh di benteng seperti kita, tanpa membocorkan informasi. Jika bukan karena Tuan kecil sendiri, tidak ada yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu. Meskipun kata-katanya tampak menyanjung, kata-katanya juga menyatakan fakta. Ao Jinnying dan Hu Xinyu sama-sama merasakan hal yang sama dan menganggukkan kepala secara berurutan. Jitiansing tidak banyak bicara. Setelah merenung sejenak, Jitiansing bertanya, Ao Jinnying, di mana benteng keempat? Seberapa jauh jaraknya dari kita? Ao Jinnying tertegun sejenak. Dia menebak idenya, dan dengan cepat menjawab, lapor kembali ke Tuan Muda, benteng keempat berada di tenggara wilayah Sensing, yang berjarak 10 jam dari kami. Itu paling dekat dengan Gunung Tianhe. Setelah dia selesai, Hu Xinyu dan dia bertanya dengan serempak, Tuan kecil, apakah kita ingin bergegas ke benteng keempat dan mengambil kesempatan untuk menghancurkannya? Raja 10.000 Li juga menebak kemungkinan ini, dan segera menatap Jitiansing dengan mata berbinar. Jitiansing tidak menyembunyikannya, dia menjelaskan, meskipun, ketika kami mulai dari kota Wanyau, tentara kami dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing bertanggung jawab atas dua benteng. Dilihat dari situasi saat ini, kami dengan cepat menghancurkan dua benteng tanpa mengungkapkan keberadaan mereka. Namun, tidak ada cara bagi kedua pelindung Dharma untuk memusnahkan pihak lain, apalagi merahasiakannya. Oleh karena itu, Suan Ji Dong Tian telah diberitahu tentang berita tersebut. Saya kira mereka akan mengirim bala bantuan, atau mereka akan membiarkan orang-orang dari benteng keempat mundur. Jika kita menunggu dua pelindung Dharma selesai bertarung dan membiarkan para perwira dan orang-orang beristirahat selama sehari dan menyerang benteng keempat. Kubu, itu akan terlambat. Jadi kita harus sampai ke sana secepat mungkin dan melakukan serangan mendadak ke kubu keempat. Fox Heart Moon mempertimbangkannya sejenak, lalu menganggup dan menyatakan persetujuannya, lalu berkata, metode ini layak dilakukan. Kecepatan kita cukup cepat dan dapat mencapai perbedaan waktu. Jika kita menghancurkan semua master di empat benteng, kita dapat menyerang Suan Ji Dong Tian dengan lebih mudah di masa depan. Ji Tian Xing tidak lagi menunda waktu, segera membuka Jam Dunia Dewa, biarkan Raja Para Dewa dan Ao Ji Nying pergi untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Dia membawa bulan hati rubah ke ruang rahasia pusat, mengarahkan Jam Ilahi ke benteng keempat. Sepuluh jam perjalanan Ao Ji Nying adalah untuknya dan sebagian besar dewa atas. Ji Tian Xing mengendalikan Jam Primitif yang kacau. Hanya membutuhkan waktu tiga setengah jam untuk mencapai benteng tersebut. Dalam prosesnya, pelindung Dharma Kiri dan Kanan mengiriminya laporan perang secara rincin. Tentu saja, hasil dari perang tersebut tidak terduga. Pasukan yang dipimpin oleh pelindung Dharma Kiri dan Kanan memang telah mencapai hasil yang luar biasa. Dia membunuh lebih dari 2.200 dewa musuh dan membunuh 19 dewa kuat. Namun, pihak kami juga membayar harga yang mahal. Lebih dari 600 dewa terbunuh dan lebih dari 1.300 terluka. Empat raja lainnya tewas dan enam lainnya luka berat. Meski begitu, lebih dari 2.000 jenderal musuh yang cacat dan kalah melarikan diri kembali ke sekitar Gunung Tianhe melalui susunan teleportasi di Istana Bawah Tanah. Saat ini, pasukan yang dipimpin oleh dua pelindung Dharma masih membersihkan medan perang dan menangani akibatnya. Dalam laporan pertempuran yang disampaikan kepada Jitian Singh oleh dua pelindung Dharma, mereka hanya melaporkan situasi spesifik dan tidak bermaksud meminta kontribusi. Bahkan, kedua pria itu merasa sangat menyesal atas hampir separuh musuh yang lolos. Jitian Singh tidak kecewa dengan hal ini dan mendorong kedua pelindung Dharma untuk menghibur para prajurit dan menyembuhkan luka mereka. Segera setelah itu, semua orang bergandengan tangan untuk menyerang Xuanji Dong Tian, dan mereka harus bekerja keras. Setelah menerima balasan, kedua pelindung Dharma itu secara alami merasa lega dan berterima kasih kepada Jitian Singh. Karena mereka tahu bahwa pencapaian, cemerlang, mereka tidak ada bandingannya dengan dua keajaiban yang diciptakan oleh Jitian Singh. 3767 Malam Tiba dan Langit Gelap Mungkin Tuhan juga merasakan bahwa akhir-akhir ini terjadi pertumpahan darah di kawasan Sensing, dan banyak awan yang menyedihkan. Akibatnya, langit malam yang sangat luas menjadi hitam seperti tinta, dan hanya sedikit bintang yang terlihat sama sekali. Wah! Bintik hitam seukuran biji wijen melintasi langit malam yang gelap dan mencapai puncak Grand Canyon. Ngarai besar ini, yang panjangnya ribuan mil, dikelilingi oleh pegunungan dan hutan di semua sisinya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Grand Canyon ini misterius dan misterius. Setelah meninggalkan benteng keempat, Jitian Singh mengendalikan jam primitif yang kacau dan menghilang di malam hari. Alih-alih pergi ke Gua Suanji, dia malah bergegas menemui dua pelindung Dharma. Pada saat yang sama, Hu Xinyu, dengan persetujuan Jitian Singh, akhirnya dapat mempublikasikan dan menyebarkan pencapaian cemerlangnya. Fox Heart Moon penuh kegembiraan, dan Ao Jining bergandengan tangan untuk menyebarkan berita. Ketika Jitian Singh dan dua pelindung Dharma bertemu di pagi hari berikutnya, sebuah berita mengejutkan telah diunggah ke daratan Sinyuan. Rajurit aliansi Wanyao dibagi menjadi dua rute, tiba di garis depan dalam dua hari, dan menghancurkan empat benteng Suanji Dong Tian terus-menerus dalam dua hari. Long Tian, pemimpin aliansi, secara pribadi menghancurkan dua benteng Gua Suanji seperti kilat. Metode ini sangat kuat dan ajaib sehingga jarang terjadi di dunia. Di dua benteng yang dihancurkan oleh Long Tian, puluhan ribu dewa dan raja terbunuh, dan lebih dari lima puluh dewa dan raja semuanya terbunuh. Tidak ada yang selamat. Tidak hanya semua orang terbunuh di dua benteng itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri, dan bahkan berita pun tidak bisa tersampaikan. Seberapa kuat Long Tian, orang kuat baru di Liga Wanyao. Mengapa kita bisa mencapai keajaiban yang luar biasa? Berita serupa menyebar dengan cepat di benua Sinyuan, dan diketahui oleh banyak dewa dan kekuatan yang kuat. Untuk sementara, separuh dari bintang-bintang terkejut, dan banyak orang tidak dapat mempercayai berita tersebut, sehingga gelombang diskusi yang mengejutkan pun terjadi. Nama surga naga tersebar di seluruh negeri bintang dalam semalam, menjadi kekaguman dan ketakutan bagi Tuan dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja reputasi dan moral Liga Bansi segera mencapai puncaknya. Sebaliknya, reputasi dan prestis Sesuan Ji Dong Tian menurun drastis dan melemah hingga ekstrim dalam satu hari. Pada saat yang sama, mereka mulai memikirkan suatu masalah. Liga Wanyao yang dipimpin oleh Long Tian telah menjadi binatang yang mengerikan untuk dimakan. Bisakah naga yang kuat menahan serangan naga? Setelah beberapa saat, akankah penguasa tanah Sinyuan menjadi Liga Wanyao? 3768 Dalam beberapa hari terakhir, gejolak penyebaran berita di daratan Sinyuan secara alami merupakan angin yang sengaja dikeluarkan oleh Liga Wanyao. Meski demikian, pemberitaan tersebut tidak membesar-besarkan fakta, melainkan hanya berdasarkan fakta, sedikit berlebihan dan kontras. Namun, di bawah propaganda Liga Wanyao dan promosi banyak kekuatan, berita ini menyebar dengan cepat ke seluruh benua dan menimbulkan gangguan besar. Prestis dan momentum Liga Wanyao dengan cepat mencapai puncaknya, yang mengejutkan semua orang. Namun ini baru yang kedua, hal yang paling luar biasa dan mengejutkan bagi masyarakat adalah keajaiban yang diciptakan oleh Longtian. Hal ini pula yang menjadi fokus Wanyaolik dalam merilis berita. Tujuannya sangat sederhana, yaitu membuat Longtian terkenal di dunia dan mengejutkan dunia. Biarkan orang-orang dan kekuatan di seluruh benua Singyuan tahu bahwa Longtian adalah raja dewa tertinggi yang sebanding dengan pemimpin Luwu dan kaisar Naga Jinyuan, dan merupakan pria super kuat dengan keberanian dan akal. Apalagi dia mampu menghancurkan keberadaan Suanji Dongtian. Dengan cara ini, hanya dalam beberapa hari, di nama rumah tangga di puncak Tuhan, sangat menginspirasi dan sangat kuat. Meskipun, beberapa bulan yang lalu, dia pergi jauh ke utara untuk membunuh banyak master domain dan dewa yang kuat, dan dia juga membuat pencapaian besar di wilayah barat laut. Namun, itu hanya sepele, dan ketenarannya terbatas pada lebih dari 30 wilayah di barat laut. Sekarang berbeda, ketenaran termasyur yang dibantu oleh Liga Wanyaol untuk dipublikasikan telah menyebar ke seluruh negeri bintang. Ia menjadi salah satu dari tiga teratas di seluruh benua. Agar Liga Wanyaol membantunya mempromosikan ketenaran, dia hanya menertawakannya dan tidak memperhatikannya. Hal ini menyebabkan Huxinyu dan Ao Jinnying tidak mendapatkan nasihatnya. Tapi itu bukan hal buruk baginya. Oleh karena itu, dia tidak ikut campur dalam masalah ini, biarkan Ao Jinnying dan Huxinyu bermain. Dalam beberapa hari terakhir, dia bergabung dengan dua pelindung Dharma, menjelaskan strategi dan tujuan langkah selanjutnya, dan kemudian membiarkan para prajurit beristirahat dan menyembuhkan serta memulihkan diri. Faktanya, ketika semuanya sampai pada titik ini, tujuan selanjutnya sangatlah sederhana. Empat benteng Suan Ji Dong Tian dihancurkan, dan hanya lima ribu dewa yang tersisa untuk mundur ke Suan Ji Dong Tian. Selanjutnya, selama tentara Liga Wanyaol terluka parah dan menyesuaikan keadaannya, mereka dapat membunuh Suan Ji Dong Tian. Apa yang telah kami lakukan sebelumnya, termasuk propaganda kemenangan Liga Wanyaol dan perjuangan melawan moral Suan Ji Dong Tian, adalah untuk membuka jalan bagi pertempuran menentukan yang akan datang. Tidak peduli apa kemenangan atau kekalahan kedua belah pihak sebelumnya, pertarungan terakhir yang menentukan dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Kematian dan luka-luka para dewa dan raja di bawah perlindungan Dharma lebih serius. Bahkan setelah empat hari kultifasi diri dan penyesuaian nafas, hal itu tidak berkurang secara signifikan. Ini juga merupakan situasi yang normal. Seringkali dibutuhkan waktu beberapa tahun atau dekade bagi yang kuat untuk pulih dari cedera. Tidak ada gunanya khawatir. Oleh karena itu, Ji Tianxing mengirimkan pelindung Dharma kiri dan kanan ke dunia Senzong, dan mengirim lebih dari tiga ribu jenderal dan orang di bawah komandonya untuk memulihkan diri di dunia Senzong. Selain dirinya dan dua jenderal yang dipimpin oleh dua pelindung Dharma tersebut, masih ada sejumlah prajurit di bawah komando Liga Wanyao yang bersiaga di kawasan Seribu Awan. Ji Tianxing menunggu selama tiga hari di perbatasan Senxing Yu untuk mengumpulkan tentara. Tiga hari kemudian, pada malam hari, ketika rute ketiga tiba, akhirnya mencapai jumlah sepuluh ribu. Sepanjang jalan, dia menyerahkannya kepada Hu Xinyu dan Ao Jinying. Meskipun lima ribu tentara ini tidak ambil bagian dalam perang, mereka tetap menjaga energinya. Namun Ji Tianxing tetap membiarkan Hu Xinyu dan Ao Jinying membawa mereka ke jam dunia dewa dan bersiap-siap. Setelah itu, Ji Tianxing meninggalkan perbatasan wilayah Senxing dan berkendara ke gunung Tianhe di tengah wilayah Senxing. Di permukaan, dia sendirian. Namun faktanya, ada puluhan ribu raja dewa dan puluhan raja dewa di dunia jam dewanya. Selain itu, di pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe miliknya, terdapat beberapa dewa yang kuat, yang juga merupakan penolongnya yang kuat. Pada pagi hari keempat, Ji Tianxing tiba di dekat gunung Tianhe. Dia tinggal di ruang rahasia pusat jam primitif yang kacau, tidak muncul, dan diam-diam mengamati situasi gunung Tianhe. Jam primitif yang kacau menyusut menjadi sebutir debu, menyembunyikan jejaknya, mengambang di lautan awan, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Ji Tianxing duduk di dalam bel dan melihat lautan awan putih ke segala arah, dan ada puncak raksasa yang mengjulang tinggi tidak jauh di depan. Puncak besar, yang bulatnya ratusan mil, berdiri di tengah lautan awan, tampak megah, sederhana, dan berubah-ubah. Tepat di atas badai, terdapat pusaran cahaya putih besar, seperti bulan terang, tergantung di langit. Puncak itu adalah gunung Tianhe. Dan pusaran cahaya putih besar itu adalah pintu masuk gua misterius. Ji Tianxing mengendalikan jam primitif yang kacau, terbang dengan tenang di atas lautan awan, dan bersembunyi di puncak gunung Tianhe dan menyatu dengan tanah gunung. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada ribuan penguasa Raja Dewa dan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Raja Dewa yang ditempatkan di puncak gunung Tianhe. Dia dapat melihat dengan jelas pakaian, penampilan, dan ekspresi orang-orang itu. Namun, kedua belah pihak berjarak kurang dari seratus mil, tetapi yang kuat tidak dapat menemukan jam asli yang kacau. Ji Tianxing tidak terburu-buru untuk memulai. Pertama, lima ribu tentara di dunia Shenzong belum pulih. Kedua, pertama-tama dia harus mengamati pertahanan gunung Tianhe dan memahami situasi Suan Ji Dong Tian. Jika kita tidak memahami situasinya, kita mungkin akan sangat menderita jika gegabuh menyerang gua misterius tersebut. Fakta membuktikan bahwa kehatian-kehati-hatian dan kehatian-kehati-hatian Ji Tianxing memang efektif. Dia telah bersembunyi di puncak gunung Tianhe selama tiga hari tiga malam, mengamati pergerakan puncak gunung sepanjang waktu. Tidak ada perubahan pada ketiga penjaga gunung tersebut. Namun setiap hari, ada banyak raja dewa yang kuat, masuk dan keluar dari pusaran cahaya putih, masuk dan keluar dari gua misterius. Hal ini membuktikan bahwa Suan Ji Dong Tian tidak gentar dengan prestasi gemilangnya dan tertutup. Karena pintu masuk dan keluar Suan Ji Dong Tian masih terbuka, para dewa yang sering masuk dan keluar pasti sedang menjalankan beberapa tugas. Tentu saja, hanya sedikit dewa yang keluar masuk, rupanya melaksanakan perintah dan menyampaikan pesan. Sebagian besar dewa yang kuat tidak lagi muncul setelah memasuki gua misterius. Ji Tian Xing tidak perlu menebak bahwa itu pasti raja dewa di bawah Suan Ji Dong Tian, yang datang untuk melindungi Tuhan dengan tergesa-gesa setelah menerima dekrit kekaisaran dari Suan Ji Dong Tian. Ia memperkirakan ada lebih dari 30 dewa yang datang membantu dan memasuki gua misterius tersebut dalam tiga hari terakhir. Selain benteng sebelumnya, ada dewa di gua Suan Ji. Diperkirakan jumlah raja dewa bisa mencapai 200. Dan jumlah dewa di pihak Liga Wanyau kurang dari 100, hanya lebih dari 60 orang. Dalam hal ini, Ji Tian Xing juga sangat tidak berdaya. Suan Ji Dong Tian memang penguasa daratan Xing Yuan. Bahkan jika kaisar Naga Ji Yuan tidak ada di sana, 200 dewa dapat dipanggil untuk membantu. Jumlah raja dewa di seluruh benua hanya lebih dari seribu, dan Suan Ji Dong Tian dapat mengumpulkan 20 persen dari mereka. Bisa dibayangkan jika kaisar Naga Ji Yuan ada di sini, bahkan jika tiga atau lima ratus dewa dipanggil, tidak akan ada masalah. Kalau begitu, siapa yang berani menjadi musuh Suan Ji Dong Tian? 3.769 Suan Ji Dong Tian memanggil hampir 200 dewa untuk berkumpul di gua untuk menunggu pertempuran terakhir. Begitu para jenderal dan tentara Liga Wanyau menyerang mereka, mereka akan terjebak dalam situasi putus asa. Raja dewa Suan Ji Dong Tian tiga kali lipat dari Liga Wanyau, dan jumlah Shen Jun juga lebih banyak. Ketika saatnya tiba, Suan Ji Dong Tian, yang memiliki keunggulan dalam jumlah orang, akan meraih kemenangan dan membunuh semua prajurit Liga Wanyau. Ji Tian sangat khawatir dengan perilakunya. Namun, dia tidak merasa putus asa, apalagi menyerah. Bagaimanapun, Liga Wanyau memiliki keunggulan, yaitu memiliki level raja teratas yang kuat, tetapi Suan Ji Dong Tian tidak. Ji Tian Xing percaya bahwa selama dia menanganinya dengan benar, dia masih bisa menghancurkan gua misterius itu. Setelah mengamati tiga hari tiga malam, Ji Tian Xing memiliki pemahaman umum tentang gua misterius tersebut. Dia memutuskan untuk menyerang. Oleh karena itu, dia mengirimkan pesan kepada pelindung Dharma kiri dan kanan, Hu Xinyu dan Ao Jing Ying. Suaranya terdengar di dunia lonceng Tuhan, yang membuat puluhan ribu tentara mendengar dengan jelas. Tiba-tiba, puluhan ribu perwira dan prajurit yang sedang melatih keterampilan menyembuhkan luka atau bermeditasi dan mengatur nafas semuanya tersadar. Semuanya menyelesaikan pelatihan dan pemulihannya. Mereka semua mengenakan baju besi dan mengeluarkan senjata ajaib untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Tubuh setiap orang dengan cepat mengumpulkan kekuatan suci dan memancarkan rasa perang yang kuat. Pada saat yang sama, Jitian Xing mengendalikan jam primitif yang kacau dan terbang dengan tenang menuju pusaran cahaya putih di langit. Saat ini, ada dua dewa tengah terbang dari lautan awan yang jauh, langsung menuju pusaran cahaya putih. Melihat penampilan kedua dewa yang berdebu, terlihat jelas bahwa mereka datang dari daerah terpencil untuk membantu Suanji Dong Tian melawan Liga Wanyau. Jitian Xing memilih memasuki gua Suanji saat ini karena kedatangan dua dewa tengah. Itu benar. Dia hanya ingin menyelinap ke dalam gua misterius dengan bantuan dua dewa tengah itu. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Pada saat yang sama, itu juga merupakan bulan hati rubah, Ao Ji Ning dan lainnya, serta pihak Suanji Dong Tian yang semuanya tidak dapat terpikirkan. Semua orang mengira dia memimpin pasukan besar yang terdiri dari 10 ribu orang, dan pasti akan menyerang gua misterius itu dengan kekuatan yang dahsyat. Pada saat itu, dia akan menunjukkan kekuatan Raja Dewa Puncak, dengan paksa menerobos pintu masuk gua misterius, dan menyerbu ke dalamnya dengan hegemoni yang tak tertandingi. Dan pihak Suanji Dong Tian, yang telah membuat persiapan yang sesuai, pasti akan membiarkannya terjatuh. Namun sayangnya, Ji Tian Xing tidak akan pernah melakukan itu. Itu adalah hal yang paling bodoh dan paling berbahaya untuk dilakukan. Sua, Sua. Sebentar lagi, dua dewa tengah dengan mantel bulu dan baju besi mereka mendekati pusaran cahaya putih. Keduanya berhenti dan mata mereka menyapu Allah. Mereka tidak bisa tidak mengagumi penjaga Raja Dewa di puncak gunung. Seperti yang diharapkan, ini benar-benar sebuah gua misterius. Sangat dijaga. Tidak hanya ada ribuan penjaga kerajaan para dewa, tetapi juga lebih dari selusin Raja para dewa yang ditempatkan di sini. Pada saat yang sama, keduanya keluar dari enam dewa yang menjaga masuk gua untuk bertanya. Tuan, dari mana asalmu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Dua dewa tinggi berbaju besi emas, dengan tangan dipinggang, memandang dengan anggun ke arah kedua pengunjung. Ji Tian Xing sudah tidak asing lagi dengan dua dewa yang menjaga pintu masuk gua. Salah satunya adalah Raja Dewa dari delapan alam, dan dia adalah salah satu jenderal Dewa Suanji Dong Tian. Pada saat itu, Ji Tian Xing pertama kali datang ke gua Suanji, dan orang yang menyakitinya bukan hanya dewa yang tidak berperasaan, tetapi juga dewa jenderal. Tapi sekarang Ji Tian Xing melihatnya lagi, tapi dia tidak ingin membalas dendam. Dia memanipulasi jam primitif yang kacau dan mendekat dengan tenang saat kedua belah pihak sedang berbicara. Jenderal yang terhormat, kami adalah master domain dari domain pemotongan bulan, mepel jatuh, dan kami berasal dari dekrit Suanji Dong Tian. Kedua Raja memberi hormat dengan hormat dan memperkenalkan identitas serta niat mereka kepada penjaga gerbang. Ekspresi bermartabat dari penjaga gerbang segera melunak, mengangguk sedikit, dan berkata, tolong tunjukkan token identitas Anda dan instruksi yang dikeluarkan oleh Panglima Tertinggi. Setelah itu, dia melihat kedua dewa tengah itu tertegun sejenak, lalu dia menjelaskan, tolong bekerja sama dengan kami. Situasinya tegang akhir-akhir ini. Saya juga sedang berbisnis. Saya harap Anda dapat memahaminya demi keselamatan. Suanji Dong Tian. Meski begitu, Suanji Dong Tian selalu menjaga rasa percaya diri dan percaya diri. Bahkan jika Liga Wanyau akan memasuki wilayah tersebut, Suanji Dong Tian belum ditutup. Namun, jumlah pasukan yang menjaga pintu masuk dan keluar Dong Tian jelas beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Orang yang masuk dan keluar Dong Tian juga harus menjalani pemeriksaan ketat dan pemeriksaan silang. Ini untuk mencegah orang-orang dari aliansi iblis menyelinap ke dalam gua misterius. Tentu saja, kami memahami hal ini dengan Tuhan sambil mengatakan ini, kedua master domain dengan cepat mengeluarkan token identitas dan slip diok khusus yang dikeluarkan oleh Suanji Dong Tian dan menyerahkannya kepada penjaga gerbang untuk diperiksa. Saya tidak berani memeriksanya dengan Wang Zengi. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing mengendalikan jam primitif yang kacau, terbang diam-diam di belakang master domain dan menempelkannya di jubah bulunya. Bagaimanapun, kedua master domain ini lelah dan berdebu. Jubah dan jubah mereka sudah lama ternoda debu. Sekalipun ada debu hitam lainnya, tidak ada yang bisa menemukannya. Terlebih lagi, debu hitam ini masih tidak terlihat, tanpa adanya fluktuasi kekuatan. Setelah beberapa saat, penjaga gerbang mengkonfirmasi identitas kedua master domain, dan kemudian mengembalikan token dan slip diok kepada mereka, dan memberitahu mereka, dua master domain, identitas Anda telah diidentifikasi. Anda dapat memasuki gua misterius dan melapor ke Marsekal Agung. Harap diingat, jangan berjalan-jalan setelah memasuki gua misterius. Seseorang akan membawa Anda ke Marsekal Agung atau Komandan Kin. Keduanya datang dari daerah terpencil. Ini adalah kedua kalinya mereka datang ke gua Suanji. Secara alami, mereka berhati-hati dan berhati-hati. Adapun nasehat penjaga gerbang, mereka tidak berani gegabuh. Setelah mendengarkan dengan seksama, mereka mengangguk untuk mengerti. Selanjutnya penjaga gerbang akan melambaikan tangan dan membacakan mantra untuk membuka pintu masuk gua. Wow! Aku melihatnya di pusaran air cahaya putih, membuka pintu, menuju ke gua misterius. Penampilan sudan pakaian Bai Fei tidak terlalu bagus. Suah! Cahaya putih menyilaukan menyelimuti kedua sosok itu. Di saat berikutnya, dua master domain memasuki gua misterius dan muncul di batu dewa kuno. Batu itu seperti batu giling. Permukaannya datar dan penuh pola misterius. Di sekitar lempengan batu, ada ratusan dewa yang menjaganya, dan dua belas dewa terbentuk arai besar, siap menghadapi keadaan darurat. Melihat situasi ini, kedua master domain lebih kagum dan lebih berhati-hati. 3770. Penjaga gerbang tidak menipu kedua master domain tersebut. Di sekitar piringan batu dewa memang ada beberapa utusan yang menunggu. Salah satu utusan datang dan menanyakan identitas kedua master domain tersebut, lalu membawa mereka menemui Raja Naga. Dalam proses ini, jam primitif kacau yang dikendalikan oleh Jitian Singh telah tersangkut di mantel master domain dalam bentuk debu transparan. Di sekitar batu dewa cakram, ratusan raja dewa dan dua belas raja dewa dijaga. Kedua belas raja semuanya adalah dewa tertinggi. Oleh karena itu, untuk saat ini, ia tak berani bertindak gegabu agar keberadaannya tidak terbongkar. Dalam kasus kedua utusan Tuhan, dia masih mengamati lingkaran batu di sekelilingnya. Melihat formasi dan jebakan ilahi tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitar batu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ha Ha Zan Long Wang dan Qin Yue benar-benar berbahaya dan tercelah. Mereka bahkan mengubur begitu banyak jebakan dan susunan di dekat pintu masuk. Suatu ketika aku memimpin tentara Liga Wanyau untuk menyerang pintu masuk Gua Suan Ji. Saat kita melangkah ke dalam Gua Misterius Gua, kita akan jatuh ke dalam banyak jebakan dan susunan dewa. Pada saat itu, selain Raja Dewa Atas dapat menyelamatkan nyawa, diperkirakan sebagian besar prajurit akan terbunuh di dalam lubang. Tidak heran jika Kaisar Naga Jin Yuan tidak ada di Gua Suan Ji, dan Raja Zan Long serta Qin Yue juga terluka parah. Mereka bisa begitu tenang. Sayang sekali Anda akan kecewa kali ini. Bagaimana saya bisa mengambil orang-orang dari Liga Wanyau dan membunuh mereka di Gua Misterius? Untungnya, Ji Tian Xing punya rencana dan persiapan. Jika dia menjadi panglima tertinggi, dia pasti akan membiarkan Liga Wanyau jatuh ke dalam situasi putus asa. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing juga sedikit takut dan bahagia. Itu sangat misterius. Dalam kesan Ji Tian Xing, tempat ini tampak seperti surga dengan wilayah terluas dan sumber daya paling melimpah di benua Xing Yuan. Luas keseluruhan Gua lebih dari 3 juta mil dan dapat menampung 10 miliar makhluk. Sepertinya dunia kecil. Di dalam Gua ini tidak hanya terdapat pegunungan hijau dan air, danau es dan padang salju, tetapi juga gurun gobi dan pegunungan yang terus-menerus. Kekuatan ilahi antara langit dan bumi sangatlah kuat. Setelah kesadaran ilahi tersapu, Anda dapat menemukan sumber daya yang dibutuhkan untuk berkultivasi di sekitar Anda, dan kadang-kadang Anda akan menemukan harta karun jenius yang langka. Ji Tian Xing tahu bahwa Gua Suan Ji cukup besar dan kaya akan sumber daya sehingga Kaisar Naga Ji Yuan menempatinya. Pada saat yang sama, setelah Long Di Ji Yuan menduduki sini, dia juga mereformasi dan mengolah Suan Ji Dong Tian selama lebih dari 20 ribu tahun. Banyak sumber daya budidaya yang dia kumpulkan dari seluruh daratan tersebar di Gua Misterius. Dengan cara ini, banyak sumber daya dapat diregenerasi dan diperbanyak, menjadikan sumber daya Suan Ji Dong Tian lebih berlimpah. Sama seperti Ji Tian Xing yang mengembangkan dunia lima elemen, dia menginvestasikan ratusan miliar sumber daya budidaya sesekali untuk mengubah dunia lima elemen. Seiring waktu, sumber daya budidaya yang berharga dan tak tertandingi membuat semangat dunia lima elemen menjadi sangat berlimpah, dan kemudian lebih banyak sumber daya lahir dan menjadi surga bagi para praktisi. Sua, Sua. Kedua Master Domain mengikuti utusan itu dan terbang selama setengah jam di langit yang tinggi sebelum tiba di Gunung Jinlong di tengah gua. Pegunungan 100 ribu Li Jinlong terdiri dari ribuan puncak yang dipindahkan oleh Kaisar Naga Jinnyuan. Ini adalah urat langit dan bumi buatan manusia yang mengumpulkan kekuatan seluruh gua misterius. Ini adalah Tanah Suci Budidaya kelas 1. Gua dan Istana Kaisar Naga Jinnyuan dibangun di Pegunungan Jinlong. Saat ini, ratusan istana dan rumah di Pegunungan Jinlong sudah penuh dengan orang. Beberapa dari mereka adalah penduduk asli Gua Suan Ji, dan beberapa adalah Jinlong Wei yang terkenal. Sebagian besar adalah penguasa domain dan dewa dari seluruh penjuru daratan, serta para perwira dan orang-orang yang mereka pimpin. Pegunungan Jinlong hari ini adalah pertemuan yang sangat kuat. Kedua master domain akan menemui Raja Sanlong. Jitiansing khawatir pihak lain akan melihat petunjuknya, jadi dia turun terlebih dahulu. Ketika dia tiba di Pegunungan Jinlong, dia memanipulasi jam primitif yang kacau dan diam-diam meninggalkan jubah master domain. Jadi kedua master domain itu mengikuti utusan Keraja Naga. Jitiansing mengendalikan jam primitif yang kacau, memasuki Pegunungan Jinlong dengan tenang, berkeliling dan menanyakan informasi militer. Pegunungan Jinlong terlalu besar, panjangnya 100 ribu mil. Untungnya, istana dan rumah tidak tersebar di seluruh pegunungan, tetapi terkonsentrasi di titik tertinggi gunung. Rao demikian, lebih dari 800 istana dan rumah besar tersebar, dan menempati 20 ribu li. Ini adalah hal yang baik bagi Jitiansing, setidaknya memudahkan dia untuk memata-mata informasi militer. Awalnya, dia hanya perlu melepaskan kesadaran ilahi, dan kemudian dia dapat mencakup 20 ribu li dan melihat semuanya dengan jelas. Namun ada puluhan ribu dewa dan ratusan dewa di daerah ini. Jika dia melepaskan akal sehatnya secara terbuka dan jujur, dia akan segera mengungkap keberadaannya dan membangkitkan kewaspadaan pihak lain. Lebih penting lagi, dia tidak yakin tentang satu hal saat ini. Suatu masalah yang sangat penting, bahkan mempengaruhi hasil perang. Itu apakah Kaisar Naga Jinyuan di Gua Suanji? Meskipun demikian, Liga Wanyau telah menyelidiki masalah tersebut untuk memastikan bahwa Kaisar Naga Jinyuan tidak ada di sana. Ji Tian Sing juga mengetahui bahwa ayah Kaisar Naga Jinyuan tidak kembali secepat ini. Tapi kami tidak bisa yakin jika kami tidak menyelidiki hal semacam ini secara langsung. Oleh karena itu, Ji Tian Sing, dibawa ke dok jam primitif yang kacau, menyelidiki berbagai istana dan rumah besar, dan menjelajahi nafas Kaisar Naga Jinyuan. Dengan kata lain, dia telah mencari nafas Raja Dewa Puncak. Selama tidak ada Raja Dewa Puncak di Gua Suanji, dia pasti akan menghancurkan Gua Suanji. Tetapi jika ada Raja Dewa Puncak, apakah pihak lain adalah Kaisar Naga Jinyuan, genggamannya akan sangat berkurang. Tidak ada matahari di Gua Misterius itu, jadi tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Ada sembilan manik-manik yang melayang di langit, terus-menerus melepaskan cahaya ilahi, menerangi jutaan mil. Istana dan rumah di Pegundungan Jinlong selalu bermandikan cahaya cemerlang. Puluhan ribu dewa dan pangeran tinggal di istana dan halaman, mengerahkan kekuatan mereka untuk mengatur nafas, memulihkan diri, dan menunggu perintah. Hampir 200 orang kuat Raja Dewa juga bermeditasi dan mengatur nafas mereka dengan tenang, menjaga perwira dan prajurit mereka sendiri serta melaksanakan perintah mereka sendiri. Meskipun terdapat puluhan ribu ahli dan orang kuat di Pegundungan Jinlong, namun nampaknya sangat sepi dan tidak berisik sama sekali. Hanya sejumlah besar penjaga naga emas yang berpatroli terus-menerus untuk memantau anomali di sekitarnya. Dalam suasana tegang dan menyedihkan ini, Ji Tian Xing seperti hantu tak kasat mata, berkeliaran di banyak istana dan rumah. Suatu hari, dua hari, tiga hari berlalu. Tidak ada yang memperhatikan anomali tersebut dan menyadari kehadirannya. Di saat yang sama, dia juga diam-diam mencari lebih dari 800 istana dan rumah. Untuk kartu terbawah Suan Ji Dong Tian, dia memiliki pemahaman yang jelas. Ada 23.460 dewa dan 212 dewa kuat. Tapi tidak ada roh Raja Naga. Panglima Suan Ji Dong Tian adalah raja yang pernah berperang yang terluka parah dan nafasnya lemah, diikuti oleh Jin Long Wei, Gubernur Qin Yu. Hasil ini membuat Ji Tian Xing merasa nyaman. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk melakukannya. Hari ini, perang. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!